Bagaimana menjaga daya beli masyarakat ya adalah subsidi-subsidi untuk masyarakat yang memang rentang miskin atau muskin atau miskin ekstrim, itu tetap harus kita buka. Makanya kalau koalisi kita insya Allah solid, tinggal kita lihat. Kita akan berhadapan dengan siapa nih, supaya kita menyiapkan siapa. Masih ada yang penasaran dengan sikap politik Pak Amin di Duduk-Duduk nanti? Tepus aja. Tepus aja. Intinya akan ada surprise-surprise. Akan ada surprise ya. Ancaman resisi global diperkirakan akan datang pada tahun 2023 mendatang. Perlu jurus JITU untuk mengantisipasi hal ini. Bersama dengan saya sudah hadir Bapak Dokter Haji Muhammad Amir Uskara MKS. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Lutman kita diundang ke rakyat sosial nih. Ini baru pertama kali lagi ke sini Pak. Baru pertama ini. Dan hadir di podcast ini. Beliau kesehariannya merupakan ketua fraksi P3 di DPR RI. Juga wakil ketua komisi 11 DPR RI. Kebetulan sesuai dengan tema kita yang angkat pada hari ini Pak Amir terkait dengan jurus JITU hadapi ancaman resisi dan pelemah ekonomi global. Nah sebelum kita masuk di tema kita ini mungkin saya ingin mendengar dari Pak Amir sendiri. Bagaimana sih kalau Pak Amir ini melihat sendiri kondisi ekonomi kita di Indonesia secara nasional maupun yang ada di Sulsel? Ya kalau dari hasil perjalanan saya di beberapa daerah ya termasuk beberapa negara lah. Kita bandingkan kondisi ekonomi kita di Indonesia saat ini dibanding beberapa negara saya kira kita termasuk mujur. Kita harus bersyukur khairat Allah SWT karena posisi perekonomian kita dibanding negara-negara lain bagi negara-negara yang emerging market maupun negara-negara maju itu kalau kita banding-bandingkan kita jauh lebih bagus daripada mereka. Bahkan di beberapa negara kalau misalnya kalau kita lihat kayak Turki yang hampir setara dengan kita. Kemarin itu dia punya inflasi sudah sampai 80 persen. 80 persen itu sesuatu yang artinya kalau itu terjadi di Indonesia itu kita sudah sangat parah ini. Sementara pertumbuhan ada yang minus dan lain-lain. Termasuk Amerika kalau kita lihat Amerika kemarin dia punya inflasi sampai 9,2 persen di kuartal ketiga. Artinya ini sesuatu yang kalau kita lihat kondisi global memang sangat memperhatinkan. Di pertumbuhan kemarin juga di Walkman dengan IMF di Washington yang kebetulan saya hadir di situ. Hampir semua negara pesimis untuk melihat kondisi ekonomi dari tahun 2023. Benar-benar kita di Indonesia dengan kerja-kerja pemerintah bersama berkolaborasi dengan seluruh stekoled. Saya kira insya Allah menurut Indonesia. Apa yang menjadi khawatiran dari masyarakat internasional itu tidak terjadi di Indonesia. Ini kan juga sementara kita dalam kondisi pasca pandemi COVID-19. Kira-kira kalau Pak Amir melihat bagaimana sih kondisi pasca pandemi ini untuk di Indonesia sendiri? Kalau kita masuk ke Indonesia saya kira dibanding negara-negara lain. Alhamdulillah penanganan COVID-19 saya kira cukup bagus. Memang banyak anggaran yang diarahkan ke perlindungan sosial untuk penanganan COVID ini dan itu yang bisa menekan inflasi sekaligus untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi kalau kita lihat penanganan pandemi saya kira sudah cukup bagus dengan mengatur anggaran sedemikian rupa. Bahkan kita kan dengan undang-undang nomor 2 kemarin, nomor 1 kemarin yang perpun nomor 1 tahun 2020 yang kita sepakati menjadi undang-undang itu. Dengan memberikan kewenangan ke pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan anggaran disusulkan dengan kondisi yang ada. Itu ternyata sangat bermanfaat. Karena dengan demikian pemerintah bisa melakukan refocusing anggaran disusulkan dengan target-target yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan yang lebih cepat. Jadi harus quick response minang kemarin. Dan saya kira tidak salah. Tidak salah verpu yang kita setuju di DPR itu untuk dijadikan undang-undang karena itu memberikan kewenangan sepolupi kita batasi ya. Artinya kita batasi sampai 2022 ini dan Alhamdulillah kalau kita lihat pemerintah mungkin akan mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Akan berakhir. Kemarin juga saya baca di beberapa media juga bahwa bahkan di Sulsel Pak Amir sekarang menunggu petunjuk dari pusat untuk keluar dari darurat dari COVID-19 ini. Nah pemerintah saat ini kan sekarang lagi fokus untuk bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kira-kira Pak Amir punya tidak saran untuk pemerintah ini bagaimana bisa secepatnya menggenjot supaya ekonomi bisa pulih dengan baik? Ya kalau kita di APBN yang kita sudah sepakati kemarin memang untuk anggaran pemerintah ya artinya bagaimana fiskal yang ada di pemerintah ini kemudian bisa langsung bermanfaat untuk pemulihan ekonomi. Ada beberapa hal yang kita tekankan terutama tentu kita tetap menjaga daya beli masyarakat. Sehingga subsidi ini yang selama ini mungkin tidak tepat sasaran dalam tanda kutip yang banyak mendapat kritik kita mulai arahkan supaya lebih tepat sasaran. Supaya yang menerima subsidi itu betul-betul bisa langsung ke masyarakatnya bukan ke korporasi. Selama ini kan misalnya subsidi pupuk yang dapat pabrik pupuk sehingga ketika terjadi teriakan di bawah dan kekurangan pupuk dan lain-lain kita gak tahu dimana sebenarnya masalahnya. Begitu juga dengan misalnya subsidi BBM dan lain-lain kita arahkan kalau bisa itu langsung ke masyarakat. Makanya kan sekarang ada bantuan langsung tunai yang langsung ke masyarakatnya bisa langsung mempertahankan daya beli masyarakat kalau bisa meningkatkan. Jadi saya kira kalau untuk terkait dengan bagaimana fiskal pemerintah ini kemudian bisa mengendalikan inflasi saya kira sudah bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tinggal bagaimana menghadapi kondisi 2023 ini. Karena kalau 2022 ini jujur kita sangat diuntungkan dengan harga komoditas yang. Cukup bagus. Artinya ini dari sisi pemerintah di 2021 baru pertama terjadi selama 12 tahun kemudian penerimaan pemerintah bisa lebih melampaui target. Tahun 2023 ini juga kami dapat informasi dari Menteri Keuangan insya Allah kembali melampaui target. Artinya dari defisit yang tadi jadi tarik dihitung sekitar 3,6 sampai 4,2 persen kemudian menurut informasi yang meredak bisa dibawa 3 defisit ke APBN kita 2022 ini. Saya kira ini karena kerja-kerja pemerintah tapi juga sangat ditunjang oleh harga komoditas yang memang menjadi produk kita, kebanggaan kita kemudian harganya tiba-tiba melonjak. Nah 2023 ini kan belum tentu harga komoditas masih bisa sama. Sehingga tentu terapi yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak boleh persis sama dengan apa yang terjadi di 2022 ini. Untuk pemulihan ekonomi sendiri karena pandemi sudah selesai ya artinya kita anggap pandemi sudah selesai tentu pergerakan masyarakat akan semakin bebas kembali normal seperti dulu. Kalau pergerakan masyarakat semakin bebas seperti dulu kembali normal saya kira pasti belanja masyarakat akan terus meningkat. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi kita kan 53 persen itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah kalau misalnya ini pergerakan masyarakat ini semakin normal saya kira pasti konsumsi rumah tangga akan semakin naik dan pasti pertumbuhan akan meningkat di tahun 2023. Oke kalau Pak Amir sendiri melihat kondisi ekonomi di Sulsel kira-kira bagaimana sih kan kebetulan Pak Amir kan ada berada di Dapil 1 Sulsel yang meliputi daerah selatan-selatan ada Goa, Takalat, Nenepoto hingga di Selayang. Kira-kira bagaimana sih Pak Amir melihat kondisi ekonomi yang ada di daerah Dapil Pak Amir sendiri? Kalau dari beberapa kunjungan saya ke daerah sebenarnya termasuklah Sulsel ya secara umum maupun secara khusus untuk Sulsel 1. Saya kira pertumbuhan ekonomi kita di Sulsel terutama di Makassar kemudian Bantaeng dengan pertumbuhan baru di sana ada smelter Goa dengan migrasi penduduk yang cukup besar setiap tahun ke Goa. Karena pertumbuhan ekonomi kita secara umum saya kira di Sulsel selatan ini selalu di atas rata-rata nasionalnya. Bahkan kadang-kadang di beberapa tahun ini kan bisa 2% di atas pertumbuhan nasional. Yang kita jaga memang adalah bagaimana supaya inflasi juga bisa tertekan. Bisa terjaga. Jangan sampai pertumbuhan kita tinggi tapi inflasi kita juga tinggi artinya. Betul. Daya beli masyarakat malah terkuras untuk inflasi yang semakin tinggi sehingga tidak ada nilainya pertumbuhan. Kalau saya lihat di Sulsel selatan sendiri sepanjang memang pemerintah juga dengan tim pengendali inflasi daerah yang bersama-sama dengan Bank Indonesia ini bisa bekerja secara normal. Kan sering yang jadi sumber inflasi kita yang tinggi itu persoalan ikan. Oke ikan. Ikan kemudian bawang-bawang merah, bawang putih. Ini yang kadang-kadang menjadi sumber inflasi kita di Sulsel selatan. Padahal ini kan barangnya ada di sini. Hanya persoalan distribusi sebenarnya. Nah kalau misalnya koordinasi di antara tim pengendali daerah ini bisa maksimal. Saya yakin inflasi di Sulsel selatan itu bisa kita tekan. Nah kalau bisa kita tekan di inflasi kemudian pertumbuhan bisa kita angkat dengan perkirakan masyarakat yang ada. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang orang pikirkan tekan dengan resesi di 2023 itu. Kalaupun terjadi di negara lain tidak usah di Indonesia apalagi di Sulsel selatan. Oke. Nah baik kembali ke soal ancaman resesi ini Pak Amir kira-kira. Kalau Pak Amir sendiri melihat bagaimana sih cara untuk menghindari ancaman resesi ini di 2023? Nah kalau kita bicara terkait dengan resesi itu kan terkait dengan pertumbuhan kemudian daya beli. Kalau misalnya kita di Sulsel selatan ini saya inginkan bahwa sektor pangan itu berpengaruh terhadap hampir 75 persen terhadap masyarakat terutama dari garis kemiskinan yang di bawah ya jadi hampir miskin-miskin dan miskin apa bahasanya kalau kita anu sangat miskin lah. Sangat miskin kemudian miskin dan hampir miskin lah. 75 persen pangan ini berpengaruh ke masyarakat yang di bawah ini. Nah kalau misalnya pangan ini bisa kita ngendalikan tentu dari sisi produksi misalnya. Kalau misalnya produksi pangan ini bisa kita ngendalikan di Sulat Selatan bisa kita tingkatkan. Kemudian kedua distribusi yang sering menjadi persoalan. Ini juga bisa kita ngendalikan dengan membangun sektor-sektor infrastruktur terutama yang masuk di sentra-sentra produksi. Saya yakin persoalan resesi itu hanya jadi cerita di luar bukan di Sulat Selatan. Karena masyarakat yang paling kita jagakan sebenarnya masyarakat bawah ini. Masyarakat yang rentam miskin kemudian miskin dan miskin ekstrim ini. Kalau ini bisa kita jaga daya belinya maka saya kira tidak ada resesi di Sulat Selatan. Tidak ada. Tidak akan ada di Sulat Selatan. Kita jaga memang faktor global. Faktor global ini kan kalau kita lihat ekspor kita dari Sulat Selatan itu kan paling tinggi hanya dari apa misalnya dari Palai. Itu kan yang mengangkat pertumbuhan kita dari Sulat Selatan. Artinya sepanjang itu tidak terganggu saya kira pertumbuhan di Sulat Selatan insya Allah tetap normal. Tetap normal ya. Jadi Pak Amir optimis bahwa kalau ini semua bisa terjaga insya Allah. Kalau bahasa kita dari Jakarta kita optimis tapi tetap harus hati-hati. Betul. Tapi ini kan masih banyak masyarakat yang masyarakat awang yang kurang paham. Sebenarnya resesi itu apa sih resesi itu dan dampaknya kalau misalnya terjadi dampaknya apa itu Pak Amir? Ya kalau kita cerita resesi kan sebenarnya kalau secara teori apabila pertumbuhan di negatif selama 2 tribulan itu dianggap sebagai resesi tapi itu secara teori. Tapi intinya sebenarnya resesi itu adalah ketika daya beli masyarakat kemudian berkurang. Dari beli masyarakat yang berkurang. Artinya yang tadinya bisa dengan penghasilan yang ada bisa untuk hidup satu bulan misalnya kemudian tiba-tiba hanya setengah bulan sudah habis. Artinya ini kondisi yang saya kira memang kita tidak harapkan. Jadi kalau kasarnya ke masyarakat ya resesi itu apabila kita tidak mampu lagi untuk belanja sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Tapi ini kan resesi biasanya dirasakan dari masyarakat bawah. Kalau masyarakat-masyarakat menengah ke atas itu kan kadang-kadang resesi bahkan dimanfaatkan. Misalnya kalau dia distributor gula, distributor bahan pokok, begitu ada resesi malah dia tahan supaya naik harga dan lain-lain. Nah ini yang juga kadang-kadang mengganggu. Makanya kalau misalnya selama pemerintah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder apa gitu dari kepolisian dan lain-lain untuk menjaga supaya perantai distribusi dari pangan kita terutama yang menjadi kebutuhan hampir 75% berpengaruh kepada masyarakat ini. Itu bisa terjaga maka insya Allah saya kira persoalan kata-kata resesi buat masyarakat itu tidak usah ditakutkan. Tidak usah menjadi sebuah momo atau ancaman. Karena kalau kita jaga, apalagi di seluruh syaratan lah, saya sangat terima kondisi perekaman kita di seluruh syaratan masih sangat terjaga. Oke, jadi memang ancaman resesi ini kita tidak boleh terlalu parno atau takut tapi kita harus tetap waspada. Waspada tentu dari sisi pemerintah dan pengerti kebijakan. Masyarakat sih sebenarnya mereka sepanjang diberikan kesempatan untuk beraktifitas, saya kira buat masyarakat tidak ada masalah. Cuma kalau misalnya pemerintah salah mengatur misalnya dari sisi fiskal, jangan sampai pemerintah daerah kemudian sering terjadi. Nah, di bahkan ini sering jadi laporan kita di pusat, ada beberapa daerah yang tidak membelanjakan anggarannya sampai berapa bulan gitu. Artinya belanja-belanja modal yang harusnya diputar di masyarakat kemudian tidak terbelanjakan hanya karena disimpan. Kedua, misalnya di desa, kan ada dana desa sekarang. Yang sering saya sampaikan ke teman-teman kepala desa kalau ketemu, tolong dana desa itu kalau bisa dibelanja di desanya. Tidak usah bawa ke Makassar untuk belanja barang. Kan kalau di desanya sendiri berputar anggarannya uangnya 1 miliar, 2 miliar tiap desa itu kan pasti akan berpengaruh terhadap perpengaruhi daerah desanya sendiri. Tapi kan kalau misalnya dapat uang 2 miliar langsung ke Makassar belanja barang, ini pengaruhnya terhadap masyarakat itu jadi minimal. Oke, oke. Jadi baru-baru ini Ibu Menteri Keuangan Sriput Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi global dioperasi gak akan melemah di tahun 2003. Kira-kira dampak dari pelemah ekonomi globalnya untuk Indonesia apa? Pasti ada dampaknya, karena kalau misalnya terjadi pelemahan ekonomi di luar, ekspor kita, pasti misalnya kita mau ekspor, kita punya CPO misalnya ke Eropa yang menjadi andalan. Tiba-tiba karena terjadi pelemahan ekonomi di sana, kemudian ekspor kita ini kemudian berkurang. Artinya tadinya kebutuhan masyarakat di sana sekian juta ton, kemudian berkurang, ini kan pasti berpengaruh terhadap penerimaan kita. Oke. Itu pasti terjadi. Jadi semua barang-barang ekspor kita yang selama ini menjadi andalan, apabila terjadi pelemahan ekonomi di luar secara global, pasti juga akan berpengaruh terhadap kita, termasuk penerimaan yang saya cerita tadi. 2022 ini kita surplus APBN dari sisi penerimaan. Kemudian 2021 juga kemarin surplus penerimaan yang tidak pernah terjadi. Tapi 2023 belum tentu. Karena kalau misalnya terjadi pelemahan ekonomi di negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita, pasti akan berpengaruh terhadap komunitas yang kita akan kirim. Oke. Itu pengaruhnya. Jadi pasti akan ada pengaruh terhadap penerimaan. Tetap ada pengaruh itu. Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Tapi kalau di situ masyarakat, saya kira sepanjang pangan kita-kita jaga, ini kan yang bermasalah di luar negeri, persoalan pangan misalnya, di beberapa negara, di pertemuan di Washington kemarin, ada beberapa negara yang harga pupuk naik sampai tiga kali lipat. Sementara pekerja di sektor petani yang berkurang, karena sejak masa pandemi, mereka tidak masuk. Artinya produksi akan berkurang. Kalau produksi berkurang, kemudian ekonomi melemah, harga semakin naik, ini kan pasti semakin parah. Betul. Nah pasti akan berpengaruh juga terhadap kita sebagai negara-negara eksportif untuk beberapa komunitas yang selama ini menjadi andalan. Kira-kira strategi untuk mengatasi ini apa? Kalau misalnya ada yang pemerintah merumuskan satu strategi untuk mengantisipasi dampak pelemah ekonomi global ini, kira-kira? Yang kita diskusikan sebenarnya satu yang paling utama itu adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat ini kita bisa jaga, maka insya Allah pasti implasi kita bisa jaga. Pertumbuhan, kalaupun tidak bisa maksimal, minimal dia tidak mengganggu daya beli masyarakat. Nah jadi kalau misalnya untuk sekarang ini, kalau kita cerita terkait dengan bagaimana menjaga daya beli masyarakat, ialah subsidi-subsidi untuk masyarakat yang memang rentang miskin, atau muskin, atau miskin ekstrim, itu harus kita berikan. Karena kalau ini kita jaga, orang lain misalnya bisa implasi sampai 10%, kita kemarin hanya, bahkan untuk tahun ini diperkirakan hanya 5% lebih lang. Sedikit itu pun karena kenaikan harga BBM. Seandainya harga BBM tidak naik kemarin, kemungkinan implasi kita tetap di 3-4% sesuai dengan apa yang kita tetapkan di APBN. Pak Amir ini juga selain di DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi 11, di pusat Pak Amir merupakan Wakil Ketua Umum, DPP P3 juga. Nah, 2023 ini selain ancaman resesi, Indonesia juga merupakan, tahun 2023 merupakan tahun politik. Nah kira-kira dengan adanya ancaman pelemahan ekonomi global, ancaman resesi, sementara Indonesia diperhadapkan terhadap momentum politik, kira-kira apakah ada dampak terhadap kualitas demokrasi untuk pemilihan nanti? Kalau kita cerita kualitas demokrasi, kira-kira akan ada dampaknya. Karena pada saat masyarakat lapar, kemudian ada tawari makanan, pasti akan terpengaruh. Nah yang kita jaga memang bagaimana supaya panidia sebagai pelaksana pesta demokrasi dalam hal ini di KPU dan bawah sini itu betul-betul kerja secara maksimal, supaya menghindari terjadinya misalnya manipolitik dalam proses demokrasi kita. Kalau secara ekonomi, saya kira dengan pesta demokrasi yang kita lakukan di Rundu Penopak, yang tentu akan berpengaruh mulai tahun 2023, itu pasti akan berpengaruh karena pasti belanja dari caleg-caleg belanja di partai politik ini akan turun ke masyarakat. Jadi artinya ada pergerakan ekonomi yang akan terjadi karena persiapan pesta demokrasi ini. Makanya saya pikir kalau misalnya terkait dengan kondisi ekonomi kita secara nasional, ditopang oleh persiapan pesta demokrasi yang dimana pasti akan terjadi belanja yang maksimal, baik itu dari calon legislatif, kemudian juga dari partai politik, dan bahkan juga mungkin calon-calon pilkada sudah punya belanja di 2023 ini. Itu pasti akan berpengaruh, itu pasti akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi kita. Oke Pak Amir. Nah, tahun politik 2024, ini kan sudah mulai memasuki tahapan. Nah, kembali lagi ke penyelenggara, yakni KPU dan Bawas. Kira-kira kalau Pak Amir ini melihat, untuk saat ini pihak penyelenggara kinerjanya kan ini yang sangat lagi panas-panasnya. Ini terkait dengan adanya KPU yang melakukan terhadap adanya parpol yang dari awalnya MS menjadi TMS, tiba-tiba di memenuhi syarat, kira-kira kinerja KPU sekarang kalau dari kacamata Pak Amir sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sih melihat ini mungkin mereka sudah maksimal ya, mereka sudah maksimal. Memang proses untuk verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU, saya kira bukan pekerjaan ringan. Ditambah lagi batasan waktu di mana mereka harus menyelesaikan. Saya kira dari sisi itu saya apresiasi. Tapi kalau misalnya dalam proses administrasi ada kelalaian-kelalaian, apalagi itu disengaja, tentu kita harus minta supaya ada pertanggung jawaban. Karena kalau misalnya itu merugikan parpol, merugikan orang dan lain-lain, dalam proses yang tidak sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada, tentu kita harus minta pertanggung jawaban dari teman-teman yang ada di KPU. Tapi selama ini secara kasat mata yang kita lihat, saya kira kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman KPU sudah maksimal. Tapi kalau misalnya ada ternyata lembaga, masyarakat yang menilai bahwa, oh ternyata ada ditemukan beberapa titik, beberapa persoalan yang mungkin ada kesengajaan dari pihak KPU. Padahal kalau kita baca di media ada pemaksaan, ada aktivitasi, tentu itu tidak harapkan secara bersama-sama. Oke, izin Pak Amir, ini kan P3 juga masuk dalam koalisi Indonesia bersatu bersama dengan Golkar dan PAN. Nah, ada tidak bocoran dari diskusi-diskusi dengan antara Golkar, PAN, P3, apakah sudah memunculkan satu nama yang akan diusun di Pilipres nantinya? Sebenarnya secara internal, nama-nama yang kita mengusun itu sudah ada. Oke. Tapi kan kita belum mau publish, kita masih mau diskusikan, karena kita juga tentu akan melihat calon-calon lain yang akan diusun oleh partai lain. Oke. Atau mungkin partai koalisi partai lain. Karena kalau misalnya koalisi A memunculkan si B, yang tadinya kita persiapkan si C, mungkin ya, oh kalau ini kayaknya kalah nih, kita pakai si D ini. Ini tentu masih menjadi strategi kita sama-sama. Makanya kita belum mau publish sampai saat ini, karena kita akan melihat, kalau misalnya dari Nasdem yang juga belum cukup koalisinya, munculkan Anis, terus-terusan lain bagaimana? Kan masih ada dua yang berpotensi, misalnya Gerindra dengan PKB, PDI sendiri kan bisa mengusun sendiri. Artinya ini kita akan baca dulu, kalau misalnya setelah muncul dari teman di PDIP misalnya, atau dari Gerindra misalnya, kita lihat, nanti kita sandingkan, oh siapa yang cocok dari kita. Artinya kalau koalisi kita insya Allah solid, tinggal kita lihat, kita akan berhadapan dengan siapa nih, supaya kita menyiapkan siapa. Kira-kira akan dimungkan dalam waktu dekat ini, atau Januari? Mungkin di Januari kita akan publish siapa yang ingin kita lusung. Artinya setelah kita lihat ke apa peta dari masing-masing koalisi yang ada, atau partai yang ada, ini kan koalisi juga ini di luar ya, kalau kita kan sudah cukup ya. Kalau koalisi yang lain ini kan belum pernah ada yang deklarasi, selain lo KIB. Gari dari PKB masih sering ada cekcok apa bahasa-bahasa yang kurang nyambung. Kalau kita sendiri di KIB kan sampai-sahari solid. Jadi kita tinggal nunggu nih siapa nih. Baik, kita tunggu saja siapa akan diusung oleh. Nanti kita sampaikan lah nama-namanya. Tapi itu masih menjadi rahasia Pak Hamir. Nah, kebetulan saya setiap hari Pak Hamir, dari kebisannya tinggal di Gowa juga, di sepanjang jalan itu saya lihat ada Baliho yang bertuliskan Aura. Nah, ini kan Pak Hamir sudah dua periode ya, kalau tidak salah atau di DPR RI kira-kira di 2024 mendatang ini, apakah akan masih mau maju di DPR RI atau mau beralih ke Pilkada atau bagaimana? Kalau konstelasi politik tentu kita akan baca pada waktunya. Yang pasti ini kan proses politik yang ada, yang pertama ini kan caleg dulu. Artinya tentu saya sebagai wakil ketua umum yang berbidang pemenangan pemilu di partai P3 tentu, saya harus punya tanggung jawab besar terkait dengan proses pencapaikan. Jadi pasti saya akan ikut dulu di sana. Nah, setelah itu kita lihat lagi konstelasi selanjutnya. Jadi step by step. Tapi banyak yang memprediksi bahwa Pak Hamir ini merupakan salah satu kandidat kuat yang akan memanju di Pilkada Gowa. Apalagi Pilkada Gowa ini kan sudah incumbent, dalam tanda kuatnya Bupat Ingkamen sudah tidak akan majulah karena sudah cukup diopriode. Kira-kira kalau misalnya adanya dorongan-dorongan dari masyarakat untuk yang menginginkan Pak Hamir ini harus maju di goa. Sudah waktunya. Saya ini kan politisi yang dipilih oleh masyarakat. Artinya saya harus ikut apa kata masyarakat. Jadi masyarakat yang selam ini memilih saya untuk masih di DPR RI, kalau misalnya tanya-tanya, Pak Hamir bilang, udah Pak Hamir maju Pilkup, oke. Pak Hamir maju Pilkada, kita kan jangan sampai kita tidak dipilih lagi. Jadi proses-proses ini insya Allah saya akan ikuti. Tapi sekali lagi tanggung jawab besar saya sebagai pengurus partai tentu menjadi lebih prioritas daripada yang lain. target P3 sendiri untuk disurusel sendiri? Memang target-target besar sementara kita susun dengan konstelasi yang ada saat ini. Kalau sekarang P3 dengan 4 pimpinan ya, 4 daerah menjadi pemenang tentu, kita berharap tahun depan bisa lebih dari 4. Kemudian untuk Pilkada yang selama ini belum ada kader asli, internal P3 yang kita dorong. Mungkin di 2024 kita sudah mempetakan beberapa daerah yang kita dorong kader-kader internal. Jadi artinya persiapan-persiapan itu kita dari awal, ada juga beberapa teman yang ingin menyandingkan, misalnya kalau bisa di Ketua DPR menjadi Bupati. Ada juga yang berharap bagaimana supaya disurusnya sendiri bisa menjadi pimpinan DPR. Tentu itu menjadi target-target yang akan dijadikan acuan dalam kerja-kerja elektoral P3 di Surah Selatan. Tapi secara nasional juga tetap kita lakukan seperti itu. Oke baik, jadi kalau masih ada yang penasaran dengan sikap politik Pak Amir di 2024 nanti? Tunggu saja. Tunggu saja. Intinya akan ada surprise. Akan ada surprise ya Pak Amir ya. Oke baik, saya pikir sudah cukup untuk perbincang kita Pak Amir, saya sudah dapat jawaban terkait dengan ancaman resesi, terkait arah politik dari Pak Amir di 2024. Kami sudah menjawab jawaban juga. Insya Allah akan ada kejutan, baik itu dari KIB maupun dari Pak Amir pribadi apakah akan mau maju di Pilkada, atau Pilgub, atau kembali ke Senayang. Kita tunggu saja di 2024. Baik, terima kasih Pak Amir atas kesempatan waktunya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mungkin bersama dengan resumen yang lain. Sekian, wabarakatuh. Topik Polidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.